Hai guys, selamat datang di Youtube channel FunCooking with Yaki Kuka Kali ini saya bakal share resep permen dengan rasa buah Untuk bahan-bahannya cukup simple ya guys, kalian hanya butuh 3 bahan Di sini saya pakai rasa buah, tapi kalian bisa campur coklat atau rasa lain Lebih jelasnya kalian bisa lihat di description box Langkah pertama saya akan membuat perasa alami dari buah-buahan Peras air jeruk remon kemudian panaskan dengan menggunakan microwave atau kompor Hingga airnya susut menjadi setengah bagian Lakukan hal yang sama untuk buah-buahan lainnya Untuk yang sanki, saya ambil parutan kulitnya agar rasanya lebih mantap Step kedua kita akan mengocok putih telur dan gula hingga mengembang Langkah pertama pisahkan kuning dan putih telur Pisahnya hati-hati ya, jangan sampai kuning telurnya tercampur di putihnya Dan pastikan gelas dan mixernya bersih dari minyak Perhatikan ya, pertama-tama kalian mixer putih telur hingga bergusa Kemudian kalian masukkan gula sesendok demi sesendok Mixer dengan kecepatan tinggi ya, hingga mengembang Setelah teksturnya seperti ini, kalian bagi 2 adonannya Kemudian kalian tambahkan perasa dan sedikit pewarna makanan Untuk adonan dari 1 butir telur, saya bagi 2 Karena ada 4 rasa ya guys Nah, untuk putih telur yang kedua ini, saya beri perasa jeruk limau dan lemon Setelah itu, kalian kocok dengan kecepatan tinggi hingga tercampur rata Setelah itu, kalian masukkan adonan ke dalam piping bag Terima kasih telah menonton! Kemudian semprotkan adonan di atas loyang yang sudah dialasi dengan silpat Atau, boleh juga pakai kertas roti Untuk 2 butir telur, jadinya 1,5 loyang seperti yang di video Nah, sudah selesai nih, cantik banget kan? Kemudian kita panggang di oven dengan suhu di bawah 100 derajat celcius Selama kurang lebih 40 menit sampai 1 jam Tujuan pemanggangan untuk menghilangkan kadar air dalam permen atau kue ini Jadi diperlukan waktu yang lama ya guys Nah, permen ini teksturnya ringan banget Pas dimakan permen ini lumer banget Terus rasanya manis asem enak banget deh Biar tahan lama, kalian simpan di wadah kedap udara Permen ini bisa tahan sampai sebulan asar pemanggangannya benar ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya videonya Makasih, sampai jumpa di video selanjutnya